Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan saya disini Oke pada hari ini kita akan mengaji secara bersama-sama Yaitu kitab wasiatul mustofa Melanjutkan pembahasan yang kemarin Untuk itu mari kita awali dengan bacaan suratul fatihah Al-Fatiha Kita lanjut langsung ke pembahasan selanjutnya Masih terkait masyarakat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Atau pesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Sayyidina Ali Karnafahu Wajah Bismillahirrahmanirrahim Ya Ali Hei Ali Layabbalu Ora bakal nerimo Sokwa Allah Solatan In solat Bila wudu'in Kelawan tanpa wudu' Walah sodapotan Lan oran Rimo In sodakoh Minal harami Saking barang haram Hei Ali Allah Tidak akan menerima solat Seseorang Tanpa wudu' Dan Tidak menerima pula Sedekah dari harta yang haram Ini sudah jelas Jadi Segala apapun Harta Benda Yang itu Kategori haram Itu tidak bisa untuk Dibuat untuk sodakoh Haram disini Bisa Meliputi Dannya Atau Asal dari barang itu Memang haram Atau makanan itu Memang haram Atau bisa dari Cara mendapatkan Barang atau makanan itu sendiri Jadi kita harus hati-hati Sesuatu yang halal Itu bisa jadi haram Itu karena Cara mendapatkannya Yang kurang Baik Atau Dilarang oleh Agama Ini Dibaratkan Seperti Allah itu Tidak menerima Solat Ketika dia itu Tidak Berudu Itu sudah jelas Jadi syarat Diterimanya Solat itu harus berudu Begitu juga Sebaliknya Syarat Diterimanya Harta Untuk bersedekah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu harus dengan Rezeki Atau harta benda Yang Halal Jadi diingat Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Ya'ali Ya'ali He'ali La'yazalu Ora Gingsir Gingsir Sopo'al Mu'minu Sopo'al Mu'min Fizyadatin Ing dalem Olai Tambahan Fidini Ing dalem Abomone Mu'min Malam Yakul Malam Yakul Selagini Oramangan Sopo'al Mu'min Al-Haram Waman Faroko Langutawi Waman Langutawi Sopo'wongi Faro'iku Faroko Misahi Sopo'aman Al-Ulama Ing ulama Mata Mongkomati Opo Kolbu Atin Iman Wa Amalan Pijak Sopo'aman Anto'atillahi Saking To'at Gusti Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya'ali Laya Zalul Mu'min Fizyadatin Fidini Malam Yakul Haram Ya'ali Seseorang Mu'min Akan Terus Bertambah Atau Meningkat Agamanya Selama Ia Tidak Makan Sesuatu Yang Haram Jadi Meningkat Agamanya Ini Maksudnya Adalah Pengetahuan Adabnya Sesuai Perlakunya Sesuai Dengan Anjuran Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Jadi Apabila Kita Tidak Makan Atau Minum Sesuatu Yang Haram Dan Berlaku Juga Sebaliknya Jika Kita Selalu Makan Makanan Yang Haram Atau Minuman Yang Haram Pula Maka Iman Kita Akan Menjadi Lemah Keyakinan Pun Akan Menjadi Lemah Juga Maka Ibadah Pun Juga Akan Berkurang Pengetahuan Tentang Agamanya Akan Sedikit Seperti Itu Dan Barat Siapa Yang Menjauhi Ulama Maka Lamban Laun Hatinya Akan Mati Dan Matinya Dan Matanya Akan Buta Dari Taat Kepada Allah Subhanahu Mata Jadi Inilah Kenapa Kita Disuruh Untuk Selalu Dekat Dengan Ulama Karena Ulama Itu Adalah Pewaris Pewaris Para Nabi Apa Yang Diwariskan Nabi Ke Ulama Kita Yaitu Adalah Ilmu Maka Ulama Disini Itu Adalah Sebagai Sumber Ilmu Salah Satu Perantara Agar Ilmu Yang Allah Turunkan Itu Bisa Sampai Kepada Kita Untuk Saat Ini Karena Jaman Nabi 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 Sudah Nabi Dan Rasul Sudah Berakhir Sampai Hari Ini Sampai Sekarang Dikantikan Oleh Ulama Jadi Seperti Itu Jadi Kita Harus Selalu Dekat Dengan Ulama Kalau Kita Selalu Dekat Dengan Ulama Maka Kita Akan Selalu Menambah Akan Nambah Wawasan Keagamaan Sehingga Ahlak Kita Budi Bekerti Dan Pengetahuan Kita Tentang Agama Juga Akan Meningkat Berlaku Juga Sebaliknya Jika Kita Menjauhi Ulama Sekarang Banyak 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 Sekali Orang Orang Yang Menjauhi Ulama Tidak Pernah Ke Masjid Tidak Pernah Ke Mushollah Tidak Pernah Datang Ke Pengajian Pengajian Tidak Pernah Datang Ke Pondok Pesantren Tidak Pernah Soan Ke Kiai Dan Sebagainya Padahal Itu Sangat Penting Maka Kalau Tidak Seperti Itu Lambat Laut Hatinya Itu Akan Mati Dan Buta Akan Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apa Kita Jauh Dari Ilmunya Yang D Warisi Oleh Ulama Ulama Itu Kita Jauh Ilmu Agamanya Kita Akan Cetek Sedikit Sekali Kita Dekat Dengan Ulama Insya Allah Ilmu Kita Juga Akan Meningkat Dan Iman Kita Juga Insya Allah Dengan Perantara Itu Iman Kita Akan Meningkat Jadi Seperti Itu Jadi Kita Harus Dekat Dengan Ulama Dengan Kiai Dan Sebagainya Ya Ali He Ali Man Kor Al Kur'ana Man Utawi Sopo Wonge Kor Al Kur'a Iku Kor Al Kur'ana Mocok In Kur'an Walam Yuhilu Lan Orang Lala Lala Ake Sopo Man Halaluhu In Halale Kur'an Walam Yuharif Lan Orang Ngerame Ake Man Haramahu Engkang Den Haram Ake Kur'an Kanam Mungkok Ono Man Iku Minal Lathina Sangking Gulangani Wong Ake Nabadu Kang Buang Sopo Kitab Wallahi Eh Nabadu Wong Nabadu Kang Buang Sopo Al Lathina Kitab Wallahi Engk Kitab Allah Waro'a Engk Dalam Burine Waro'a Engk Dalam Burine Duhurihim Gegere Alami Eh Alibaran Siapa Membaca Al-Quran Namun Tidak Menghalalkan Apa Yang Dihalalkan Di Dalamnya Dan Tidak Mengheramkan Apa Yang Diharamkan Di Dalamnya Maka Tergolong Sebagai Orang Yang Membuang Kitab Allah Ke Belakang Punggu Mereka Ini Sangat Tidak Tidak Bagus Untuk Kita Jadi Apa Kalau kita Memang Iman Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kita Harus Mengikuti Aturan Aturan Kehidupan Yang Allah Berikan Melalui Kitab Suci Al-Quran Jadi Kalau Al-Quran Itu Bilang Sesuatu Itu Haram Maka Kita Harus Jauhi Jauhi Perkara Sebisa Mungkin Semampu Kita Kalau Al-Quran Membolehkan Atau Menghalalkan Silahkan Boleh Dimakan Ataupun Ditingin Kalau Kita Sudah Tahu Yang Haram Itu Adalah Haram Yang Halal Itu Adalah Halal Maka Kita Harus Lakukan Jangan Sampai Kalau Sudah Tahu Barang Itu Haram Masih Kita Pakai Masih Kita Makan Atau Masih Kita Minum Seperti Itu Jadi Itu Sama Saja Disini Ibaratkan Membuan Kitab Allah Kebelakang Bung Mereka Artinya Dia Sudah Tidak Bisa Melihat Al-Quran Lagi Tidak Peduli Seperti Itu Bisa Dikatakan Seperti Itu Mudah Mudahan Apa Yang Kita Kaji Pada Pertemuan Kali Ini Membawa Membawa Manfaat Bagi Kita Semua Alhamdulillah Kita Sudahi Pertemuan Kita Terlebih Dahulu Kita Lagi Di Pertemuan Yang Akan Datang Kita Baca Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Irrahi Alamin Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Anda Salah Kata Dalam Menjelaskan Ataupun Kurang Dalam Menjelaskan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah